musik 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 waduh badannya sakit semua nih aku harus minta pijat nih aduh yaudah deh setirah dulu apalagi pekerjaan hari ini udah selesai untung aja hari ini gak terlalu panas coba aja panas waduh mungkin aja aku pingsan di sawah tapi yaudah deh aku harus semangat apalagi utang-utang di warung belum lunas hahh 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 lepas banget mana aku harus ngelunas si utang orang tua kalo gak kerja ke sawah aku mau dapet dari mana nih Tapi aku bersyukur banget Udah dapet pekerjaan Yang bisa Menunjang kehidupanku Saat ini Coba aja aku gak kerja Mungkin aku udah minta-minta Bahkan jadi pengemis PRT baik banget Udah memberi kepercayaan Untuk merawat sawahnya Satu minggu lagi panen Tapi Hasilnya gak seberapa sih Karena aku baru Tiga hari kerja Nanti malam Harus kerja lagi Disuruh ngerin tembakau Sama PRT Wah Aku gak boleh sakit Harus sehat nih Udah deh pulang dulu Mesti rahat Waduh bos Perasaan Badannya bos olek Tambah keras Kamu kayak mana sih Aku kan setiap hari Ngajakin kamu ngegym Supaya seperti ini Aku setiap hari ngegym Biar ada gunanya dul Ya tapi Ngapain harus dibejit bos Nanti kan kendor lagi ototnya Enggak aku biar kepala aku gak pusing Oh iya Kita sudah lama nih Kita gak bikin ulah di ngampung ini Terus mau bikin ulah Jangan lah bos Apa kita berhentiin yang bikin ulah Ya sekali-sekali Kalau ada orang lewat Kita berhentiin Kita apalakin lagi lah Kan Pak RT Sekarang lagi gak ada disini Tapi kalau menurut aku sih Kalau cewek yang lewat Kasian bos Eh 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 Berhenti berhenti Oh gak dengerin orang itu Apa saja kalau lewat lagi ya Tapi kalau yang lewat cewek Jangan dipalak ya bos Iya lah kalau cewek itu Godain aja Jangan dipalakin Sama tau mau sama kita-kita Iya kan Iya juga Eh Apa Tuh cewek Jalan sendiri Gak mungkin liat sini bos Apaan gak mungkin Iya Tungguin tuh Kita tungguin disini Aduh kalau Kalau dari bodinya Aduh Cocok Cocok gak bos Kalau yang begini ini Dulu aku jadi nafsu dulu Eh mbak mbak Ada apa mas Mbaknya itu gak boleh loh Jalan sambil main hp Nunduk ke bawah Nanti kesandung loh Sini Ngapain sih mas Aku kok Baru pertama ini ya Keliatan mbak Mbaknya yang orang mana Aku bukan orang ini sih Aku dari rumah temen sih Aku ngaceng dul Udah Rayu aja bos Kenalin Alec pulaluk Siapa? Ada deh Gak perlu tau juga kan Ya Perlu lah mbak Kita-kita ini Yang memegang kekuasaan Di daerah sini Jadi Mbak kalau ada apa-apa Tinggal ngomong aja Kalau mbaknya Pengen sesuatu Bisa hubungin aku Ini gak perlu pegang-pegang juga kali Gak apa-apa Biar tambah akram mbak Kurang ajar Ya Gimana sih mbak sih Aku ini mau menjaga mbak Dari serangan Samping kanan kiri Namanya mau ngutempur Ya enggak Takutnya nanti Ada yang Macem-macem sama mbak Alam mas Mas gak usah Berlebihan deh Aku ini cuma lewat aja disini Gak ada apa-apa juga Mbak kan baru pertama kali lewat sini Aku takutnya Kenapa-kenapa Tapi aku Udah Beberapa kali kok kesini Tapi gak pernah ketemu sama kalian Dulu-dulu Aku dorong dulu Aku dorong dulu Aduh Ini Tapi apa Asyik Wah Itu kan wanita yang kemarin Tapi kok dia sama Sama Alec ya Apa jangan-jangan Dia ada hubungan sama Alec Atau Cuma digangguin sama Alec Aku bantu atau enggak ya Aku mau bantu Tapi aku puser banget Sama wanita itu Kemarin dia sama Joko Kalau gak dibantuin Tapi kasihan Iya bener Kayaknya dia lagi digangguin deh Sama si Alec Kan si Alec gitu Tukang kuat onar Aku bantuin enggak ya Mantap bos Ajar Lepasin ya Kamu jangan pulang aja Udah deh mbak Sampai Tuh kan bener digangguin sama Alec Ya udah deh aku bantuin aja Pastinya kan jangan pulang lajar Lek Udah 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 Lek Apaan si Joko nih Kayaknya udah ada si Joko Yang dateng Aku mending disini aja Dia gak usah kesana Lagian juga udah dibantu sama Joko Nggak aja Joko gak liat aku disini Malas ketemu sama Joko Nih Jok Ini orang pulang lajar ya Jok Sama aku Jok Udah Alec Kamu gak usah godain dia Kamu juga ngapain ikut-ikut Urusan orang Memangnya kamu kenal sama dia Kamu belum tau Alec Kalau ini pacar aku Lek Emang iya mbak Ya iyalah Kamu gak denger dia Ngomong apa Jangan percaya bos Cuma sandiwara Atau enggak Kamu aku laporin ya Sama PRT Udah 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 Iya 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 Aku minta maaf Yaudah Ninh Kita pergi aja dari sini Ayo Kawas lain kali kamu Ulangi lagi Lek Nanti aku laporin kamu Iya 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 Waduh Pacar si Joko Aku kira dia itu Single Iya Tapi aku gak percaya bos Iya kamu gimana sih Kamu masih gak denger Apa yang dikatakan si Joko Sama mbak yang tadi itu Kalau memang bohong Ngapain mbaknya Sampai ngerangkul gitu Yaudah ya Kita pergi dari sini Daripada Nanti malah berabe Itu kan bener Virasat aku Bener perempuan itu Ternyata pacarnya Joko Tapi Joko gak ngomong ya Sama aku Kalau dia itu pacarnya Eh maksudnya Kalau dia udah punya pacar Ya tau gitu kan aku gak berharap Sama Joko Joko makasih ya Sudah batin aku Oh ya sama-sama Terus Kenapa kamu harus Ngaku-ngaku pacar aku Ya aku ingin nyelamatin kamu Aku tau sendiri kok Alec itu Seperti apa orangnya Dia suka godain cewek Bahkan Gipeluk-peluk Iya aku rusih banget Ngapain sih Mereka gituin aku Ya makanya Lain kali kamu harus Lebih waspada Kalau ketemu Alec Mending menghindar aja Oke oke Yaudah makasih ya Ya Oh ya Perasaan Mulai kemarin Aku gak ketemu sama Fanny Sama sekali deh Tumben tuh Gak keliatan Biasanya Tiap hari Ketemu dia Kok jadi aneh sih Fanny Fanny Wah yuk nih Eh Joko Mau kemana Jok Ini mau pulang Terus Kamu mau kemana Kalau aku Biasalah Aku mau Ketemuan sama cewek nih Waduh Ada yang lagi Jatuh cinta nih Bener Jok Udah Dari kemarin-kemarinnya Aku incer dia Oh Ngomong-ngomong Orang mana Detet kok Di satu tangga Yaudah yuk Jangan pacaran terus Langsung Nikahi aja Iya bener Jok Niatnya aku Emang gitu Mau dinikahin Kasian anak orang Nanti malah Dipe HP-in lagi Sama kamu Seperti si Ainur itu Udah-udah Jok Gak usah bahas itu Dia kan Lagian udah nikah tuh Sekarang Udah aku buka Lembaran baru nih Yah Kamunya aja Terlalu lama Coba aja Langsung lamar Ke rumahnya Ya emang Mungkin udah nasibku Jok Gak jodoh sama dia Iya sih Bener kamu Yaudah deh Lanjut aja Aku mau pulang dulu Oh kamu mau pulang Ya udah Hati-hati ya Dasar si Wahyu Pacaran terus Dari semalam kok Aku kepikiran Joko Terus ya Tapi ngapain juga Aku mikirin Joko Orang Joko Gak pernah mikirin aku Apalagi dia udah Ada pecer baru Kenapa sih aku Harus kenal sama Joko Pas waktu itu Harus ketemu lagi Sama Joko Tau gitu kan Aku gak mau Kenal sama Joko Panjang umur nih Vani Baru aja diomongin Udah ada di depan mata Coba aja sih Aku aja omong dulu Udah kangen sama Vani Eh Vani Kamu Kemana aja mulai kemarin Aku gak Ngeliat kamu sama sekali Ada kok di rumah Oh Tumben Gak jalan-jalan Aku nyariin kamu loh Ya gak apa-apa Mereka aja Oh ya mulai dari sekarang Kamu gak usah Deketin aku lagi ya Loh Emangnya kenapa Van Ada yang salah Ya gak apa-apa Cuma kamu gak usah Deketin aku aja Kok aku jadi bingung sih Van Kamu sakit Enggak Gak sakit Biasa aja Tapi kok Cepat aja berubah Memangnya ada yang salah Van Kamu ngomong Van Kalau aku tuh Punya salah sama kamu Ya harusnya kamu yang jelasin sama aku Loh Aku harus jelasin apa sih Van Aku gak ngerti Lagian Mulai dari kemarin Aku tuh Gak pernah ketemu sama kamu Ya gimana kamu mau jelasin sama aku orang Kamu gak jujur sama aku Gak jujur apa sih Van Lagian mulai kemarin Aku gak Pernah ketemu sama kamu Kamu kalau sakit Mending beli obat aja di apotek Atau periksa ke dokter Apa sih orang aku gak sakit Udah aku mau pergi aja dulu Kamu lanjutin aja ke sana Eh Van Eh Van Tunggu dulu Jangan main pergi aja Kalau ada masalah Omongin baik-baik Udah lah Kayaknya gak ada yang perlu diomongin lagi deh Kan aku udah jelas tadi ngomong sama kamu Mulai sekarang kamu gak usah diketin aku lagi Loh Kamu kok tiba-tiba Keras kepala seperti ini sih Van Udah kita beresin secara baik-baik Biar kita itu Lebih enak ke depannya Udah aku mau pergi aja Ngapain sih Kita selesain secara baik-baik Van Kan aku udah ngomong sama kamu barusan Kamu gak usah diketin aku lagi Kamu gak usah temuin aku lagi Intinya Kita gak usah ada hubungan lagi Dan sekali lagi aku benci sama kamu Udah aku mau pergi Emangnya aku salah apa ya Ke Vani Sampai Vani bilang Kalau benci sama aku Tau ini hanya alasan Vani aja Buat jauhin aku Tapi yaudah deh Gak apa-apa Mungkin aja Sekarang Vani lagi emosi Coba aja aku besok temuin Vani Ya biar masalah ini Kelar Biar gak Terus-terusan kayak gini Jadinya aku kepikiran Omongan aku barusan nyakitin gak ya Buat Joko Aku masih kepikiran Tapi dianya udah pergi Salah gak sih aku ngomong gitu Tapi gimana orang Joko nya sendiri aja Yang nyebelin Kan dia duluan nyembat masalah Udah deh aku bisa pikirin dia Kelualah aku jadi pusing kayak gini sih Pantasan pusing Semalaman Gak tidur Gara-gara Mikirin Vani Kenapa sih Vani Ngomongnya kok jahat banget Padahal kan Aku gak ngerti Apa yang dimaksud Vani Lama Gak ketemu Eh Setelah ketemu Ngomong Kalo aku suruh Jauhin dia Terus Pesan terakhirnya Dia ngomong Kalo dia Benci sama aku Kamu kenapa sih Van Tumben banget Padahal Aku udah Berharap lebih sama kamu Terus Kamu itu Udah Memberikan semangat Bekerja buat aku Setiap aku capek kerja Tapi kalo aku liat kamu Tersenyum Rasanya Capek itu hilang Aku harus gimana sekarang Mau jelasin ke Vani Tapi Kayaknya Vani udah gak mau dengerin Omonganku lagi Yaudah deh Mungkin ini Udah takdirnya Mau gimana lagi Tengah-tengah 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 Oke Jok Eh berhenti bentar dong Di depan Di depan Aduh Oh iya bentar lagi Kita mau makan dimana sayang Oh iya makan di restoran Terenak dong Kita kan abis jalan-jalan nih Aku haus nih Kita beli minum di depan Boleh gak? Oh boleh dong Apa sih yang gak buat kamu Aku kan cinta mati sama kamu Tuh jadi sayang banget nih Aku sama kamu Yaudah yuk Kita jalan aja yuk Yaudah yuk Kayaknya disini panas deh Ini kita jalan aja Makasih ya sayang Kamu udah sayang banget sama aku Kamu gak nyanyiain aku Dan kamu juga gak jadi pembohong Oke sayang Yaudah yuk kita berangkat Oh udah jauh Kok nih lupa Jauh ya Jok Iya Oh Mungkin ini Salah satu alasan Fani Kenapa kemarin Fani Nyuruh aku ngejauhin dia Mungkin Pria itu pilihan terbaik Dari hati Fani Tapi setidaknya Jangan gitulah Fani Ngomongnya Aku kan jadi sakit hati kemarin Kenapa kamu kok gak ngomong sejujurnya Kalau aku ini Suruh jauhin kamu Aku gak apa-apa kok Aku ikhlas Makasih selamat menikmati